Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa Antonio Guterres baru-baru ini tiba di Ukraina dan mengunjungi langsung salah satu kota yang menjadi lokasi temuan mayat sipil sepeninggal pasukan Rusia. Pada Kamis 28 April 2002, kota Borodianca atau Borodianca menjadi perhentian pertama Guterres dalam kunjungan langsungnya ke Ukraina yang diinvasi pasukan Rusia sejak 24 Februari lalu. Kota yang terletak di sebelah barat Laut Ibu Kota Kif itu menjadi lokasi temuan mayat-mayat sipil yang beberapa dilaporkan memiliki tanda-tanda penyiksaan pada Maret lalu setelah Rusia menarik pasukannya dari area tersebut. Kondisi kota Borodianca sendiri hancur akibat serangan udara dan kempuran. Berdiri di samping reruntuhan gedung apartemen di Central Street pada Kamis 28 April waktu setempat, Guterres menyatakan dirinya merasa terenung melihat pemandangan tersebut. Selama di Ukraina, Guterres dijadwalkan akan berbicara dengan Presiden Volodymyr Zelensky. Guterres juga diperkirakan akan mengunjungi langsung kota Buca yang menjadi lokasi temuan guguran masal dan mayat berkelimpangan di jalanan sepeninggal pasukan Rusia. Saat mengunjungi Borodianca, Guterres didampingi oleh personil militer dan gubernur setempat. Kunjungan Guterres ke Ukraina ini dilakukan setelah sebelumnya ia berkunjung ke Moskursia dan bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin. Siis 2021 Mtau rantали Bukanku 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton